Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca poskota dan para pemirsa poskota TV Gimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski di tengah pandemi Corona Karena seperti biasa, bersama saya Trias Haprimita Dalam Headline News Harian Poskota Edisi Senin 8 Februari 2021 Beragam berita-berita menarik telah kami siapkan untuk Anda Beberapa di antaranya Polisi membubarkan acara resepsi pernikahan Yang rencananya akan dihadiri oleh 500 orang Acara resepsi pernikahan tersebut berlangsung di Jalan Usman Harun Kebonpala, Jakarta Timur Polisi terpaksa membubarkan dan menyegel acara hajatan tersebut Lantaran tidak memiliki izin Kapolsek Makassar Kompol Saiful Anwar mengatakan Penyelenggara acara resepsi Adi Mulyadi ditindak Karena murni tidak memiliki izin untuk menggelar hajatan tersebut Terlebih, pihak kepolisian sebelumnya telah mengimbau agar tidak ada kerumunan Karena saat ini Jakarta masih memperlakukan PSBB ketat Berita selanjutnya Petugas gabungan Satgas COVID-19 menggerebek Cafe Liar yang menjadi tempat mesum Di sepanjang kali CBL Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi pada minggu dini hari Akibatnya, puluhan PSK dan juga pria hidung belang digelandang ke kantor polisi Kasat Narkoba Polres Metro Bekasi AKBP Budi Setiadi mengatakan Ada setidaknya 24 cafe yang menjadi sasaran operasi pada kali ini Kasat Narkoba Polres Metro Bekasi AKBP Budi Setiadi mengatakan Ada 24 cafe yang menjadi sasaran operasi kali ini Satu diantaranya adalah cafe liar tersebut Razia oleh tim gabungan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona Lantaran wilayah tersebut masih berada di dalam zona merah Berita utama selanjutnya Putra Raja Dangdut Roma Irama, Ridoroma Kembali ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba Ridoroma ditangkap pada Kamis dini hari di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Polres Pelabuhan Tanjung Priok membenarkan penangkapan terhadap artis dangdut tersebut Menurut keterangannya, Ridoroma positif mengkonsumsi narkoba jenis amfetamin Dan kini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut Jelang perayaan Hari Raya Imlek, poskota menyoroti Para pedagang kue keranjang dan dodol Cina justru sepi pembeli Perayaan Hari Raya Imlek tahun ini dirasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Lantaran masih berada di tengah pandemi corona Akibatnya, para penjual kue keranjang dan dodol Cina Sajian khas Imlek tersebut justru mengalami penurunan pendapatan Lily, salah satu pedagang kue keranjang dan dodol Cina Mengaku penjualannya sepi pembeli Sehingga berimbas pada pendapatannya yang-tian menurun Padahal, biasanya ia mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah Namun, pada Imlek tahun ini pendapatannya justru anjlok hingga 50% Demikian beberapa berita yang kami sajikan untuk Anda Tentunya masih banyak berita-berita menarik yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi terkini Bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota Edisi Senin 8 Februari 2021 Saya Tria Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, pandemi masih terjadi Jadi jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh